Halo semuanya selamat pagi kita lagi di Zandi Tekus yang bertempat di Mojokerto bersama istri ya ini adalah candi tikus menurut sejarah candi tikus ini dinamakan karena banyak tikus yang berkeliaran saat penggalian jadi dinamakan candi tikus nah ini adalah suasana saat lebaran karena mungkin sudah banyak yang kerja jadi tempat wisata ini sepi tuh bisa dilihat suasananya nampak asri sangat terawat sekali ayo kita lihat disana sama istri nah ini istri saya perkenalkan ini istri yang paling cantik karena hanya ada satu-satunya di dunia gimana perasaannya istriku main ke candi tikus ini nah karena kan kita sedang mudik di rumah istri di Mojokerto kebetulan jadi kita kita mampir ke wisata terdekat di Mojokerto ini memang nampak sepi karena liburan telah usai dan sudah melanjutkan ke aktivitasnya masing-masing nah disini tamannya nampak bagus bisa untuk jadi tujuan rekreasi keluarga dan ada tanaman yang besar untuk berteduh juga lokasinya strategis loh dekat jalan raya iya lokasinya emang strategis dekat jalan raya ayo kita jalan-jalan mendekat di candi tikus ayo ayo ini kita lihat guys kita sudah izin nah itu banyak ikan banyak ikan gak ada tikusnya sudah jadi ikan candi ikan nah ini konon katanya ini pas penggalian banyak tikus ya sekarang jadi candi ikan ini batu-batu jaman dulu guys semuanya besar-besar kalau sekarang ini batu-batu jaman dulu minanya sama ikan gak sama tikus kita lihat ikannya wah banyak tikus ikan apa nih lah ini lah nah ini batu-batu jaman dulu kurangnya besar tapi terawat ya nah ini guys dari bawah kalau melihat arsitekturnya mungkin ini dulu digunakan sebagai kolam pemandian ya kolam pemandian putri atau apa gitu ya nah itu kelihatan ada pancurannya di beberapa sisi nah harga tiketnya sangat murah jadi terjangkau untuk masyarakat oke segitu saja dari kami jangan lupa like komen dan share oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh